Upacara peringatan kemerdekaan ke 77 Republik Indonesia tingkat Kota Banjar di Taman Kota Lapang Bakti, belasan peserta tumbang dan pingsan karena kelelahan Rabu 17 Agustus 2022. Akibatnya, para peserta itu harus keluar dari barisan dan dibawa ke mobil ambulan untuk mendapatkan penanganan. Petugas medis dari Dinas Kesehatan Kota Banjar, Iman Kurnia, mengatakan, peserta yang kelelahan itu terdiri dari aparatur sipil negara atau ASN dan para pelajar. Ada lebih dari 10 orang peserta upacara yang kelelahan belum ditambah lagi dari para pelajar. Lebih dari 10 orang yang kelelahan banyaknya terlaluan perut keseluruhannya. Banyak busi lemas. Di DINCES sendiri kita menurunkan 3 bulan. Jadi DINCES Kesehatan, kemudian dari Puskas Mas Buah, Harja 1 dan banyak 3 dokter, 2 dokter, dan 6, 9 perawat. Banyak kemalahan gak itu? Bumanya. Karena memang banyak terutama di blok sana itu OSIS banyak, blok sini ASN dan orang tua yang banyak. Selain itu penangannya ini sebetulnya apa Pak? Gimana? Penangannya sebetulnya apa? Penanganannya, penanganannya yang paling ini paling kita dikasih obat, obat-obat pertolongan pertama, kemudian oksigen. Kalau memang nanti sekiranya tidak bisa ditangani di tempat, maka kita menuju ke masker setelah dekat. Faktornya rata-rata kalau ditanya banyaknya yang belum sarapan, banyaknya. Walaupun ada yang sudah sarapan, tapi lihat sih kita 2 tahun ini tidak ada kegiatan nih yang kayak gini. Ya mungkin kaget ya, panas mungkin ya? Panas, suhu relatif. Gak nyaman lah suhu. Iman menjelaskan, perut kosong atau belum sarapan menjadi salah satu faktor yang membuat mereka tidak kuat mengikuti upacara hingga selesai. Bahkan lanjut Iman, ada seorang pegawai yang terpaksa ditandu oleh tim medis karena pingsan saat sedang melakukan upacara. Sementara itu, petugas medis langsung memberikan pertolongan pertama terhadap pegawai yang pingsan tersebut dengan memberinya oksigen. Untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta upacara, pihak Dinas Kesehatan Kota Banjar menurunkan 9 unit mobil ambulans, 2 orang dokter, dan perawat. Sandi, Harapan Rakyat, Banjar.